Siang ini kita lagi mau mengukur sinyal dari bambu yang sudah disedapkan memang buat penelitian Nah sekarang langkah pertama itu lagi mau di kalibrasi Nah kalibrasi ini, jadi si mikrofon itu dibunyikan Ini ada kalibrator, nah ini nanti mikrofonnya dimasukin ke sini Ini sudah terukur 94 dB di 1 kHz Jadi memang tujuannya nanti kita dapat acuan Seberapa sih sebelum lupa TV dengan gain yang kita rekam gitu Gain mikrofon gitu Sekarang jadi disini direkam Terus kita ke belakang Ini kayak triompok Ini jombok ini, gapapa Ya ini jadi nanti angklungnya mau ditaruh disini nih Di tengah-tengah diikat sama Jadi diharapkan nanti bambunya itu Gak ketahan sama benda apapun Misalnya seperti tangan atau apapun Atau penjepit Jadi bener-bener diharapkan dia free aja Gak ada constraint yang kita gak bisa tebak gitu Nah sekarang ini mikrofonnya Nanti mikrofon ini yang akan ngerekam bunyi dari bambunya Nah sekarang mau di kalibrasi ini sudah dinyalain 94db Nah terus ini direkam Disana tadi sudah penjat rekam Sip Nah dimulet lagi kesitu Bagaimana Nah jadi disini Kita bisa lihat Kita rekam Ini ada yang gak konstan mungkin karena tangannya geter Dan ini kan untuk pertama kalinya Ini di zoom Ini pas pertama kali si kalibratornya masuk Jadi nanti ini dipotong Kita gak menggunakan data yang Data yang seperti ini nih Nanti dipotong Jadi Terus nanti baru bisa di Analisa Oke diset Lo gak bisa ngetil Ini diikatnya gimana? Nah itu kalau lubangnya ditutup gak apa-apa Ini lubang ini simpul nih Gak apa-apa Gak Gak ini Gak ini Posisinya gimana? Dia gantung gini Gantung gini Gantung gini Siapa yang mati? Ada yang lebih panjang, ada yang anak-anak-anak. Terus ini akcelerometer. Terus pukulan terakhir dibersihkan. Kalau enggak, enggak nempel. Harusnya bukan lem sih. Apa? Kayak gemuk gitu. Dia memang butuh sesuatu. Ini... Nah, jadi... Ini akcelerometer. Akcelerometernya ditempel di bunyi yang... Bisa dibilang apa ya? Yang terdapat... Apa ya itunya? Note apa anti-note? Anti-note. Nah, ini apa yang terdapat anti-note? Nah, ini bisa kita cek di pukul dari bawah. Ini disini. Silahkan di pukul. Nah, terus... Nih... Jadi, kalau dipukul... Nah, ini... Bunyinya mulai mati. Nah, disini mati nih. Nah, karena... Jadi, kalau misalnya... Disini kan bunyinya paling... Kurang lebih paling besar. Nah, jadi... Dan nanti pemukulannya di... Di... Di apa... Diletakkan disini gitu. Boleh di ini? Nanu, disini gak? Belum, Pak. Eh, di pawancara, Pak Yun. Bagaimana Kevin, Pak? Pindah topik aja. Baik anak ini pindah topik aja. Ini ada kesan-pesan. Wih, hati-hati jatuh. Pak, nanti di Youtube loh, Pak. Ini mungkin metodenya... Primitive. Agak primitive dan brutal. Sebenernya... Kasian buat sensornya. Gak fokus nih. Gak fokus nih. Fokus tuh, Nas. Eh, nanti dimasukin yang ini. Iya. Blooper nih. Yang ini dimasukin. Masukin ke blooper. Nah, udah ya direkam. Nah, ini impact hammer. Nah, dari ini... Ini impact hammer. Jadi kita bisa... Apa... Nanti di sana ada... Apa namanya? Osiloskop. Jadi, kita bisa tahu... Seberapa banyak gaya... Yang kita berikan kepada... Si tabung ini. Pensor ini. Punya fisbang. Tapi yang impact juga punya fisbang. Yang gak punya itu osiloskop. Ya, kurang lebih begini. Mati. Nah, kurang lebih begitu nanti. Penyukurannya. Nanti duduknya di sini. Langsung nyanyi. Di mana gue duduk? Di mana gue duduk? Di mana gue duduk? Foto mas. Video ini. Ya. Sekali. Kekencengan. Gue mau decolnya yang di bagian atas sensornya loh. Ya udah. Tadinya mau sensornya gue pekel nih. mahal bro geregetan habisnya kecil-kecil al-mulk lagu apa aja deh jangan yang melo-melo banget lah ini kalo aku pegang sama dia itu kan simpul kan disitu gak makanya gak aku cara megangnya itu loh biasanya gini nih kayak pake kuku gitu nah gitu tinggi mati kan disini kan simpul soalnya mati makanya dibolongin gimana cara fokusin ke ini bambunya karena bambunya gelap gak fokus kalau bambunya terang fokus nah ini gak terang nah mati nyala nyala bukul sampe hancur mas itu sensornya dibukul hahaha gak ditopik ntar kek bagaimana cara hahaha bagaimana cara sebabnya kevin ganti tapi gak pake accelerometer hahaha bagaimana cara ganti topik maksudnya gimana cara supaya kevin ganti topik saya sound skep damri aja berarti oke bantuin ku ngukur eh kebalik mas apa kan disitu mikrofonnya ketinggalan ketinggalan kepramukaan kepramukaan kita diuji ini saya gak pernah kepramuka jadi gak pernah diuji gak pernah diuji setinggi apa gak penting yang penting harus tengah yang penting harus tengah yang penting cepet selesai yang penting cepet selesai mas ih gua laper lama mas randy sih gak punya makan dulu udah mas rief keji bikin kopi hahaha itu aplikasi apaan nunggu bukan nunggu gatel ngeliat kopi tinggal dikit terus dihabisin aja ini mumpung lagi di rekam saya akan menceritakan bagaimana jaman renesans dan jaman enlatmen jadi di jaman enlatmen itu ternyata saya baru tau gara-gara itu semuanya rusak gara-gara itu apa yang rusak karena ada seorang namanya Dekard dia mempunyai tesis dia bilang karena saya ragu makanya saya ada akhirnya semuanya dipertanyakan jadi manusia tidak menjadi manusia politik tidak menjadi politik semua hanya melihat dari segi fungsi dan segi keuntungan tidak melihat dari sisi manusia maupun sisi udah? udah belum? ya 10 kalinya gak langsung kan? ya oke 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 davin oke 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 Dah Vin Vin Bambunya bawa sini aja semua